Halo Francis, Pressbook Mania. Balik lagi sama gue Raka di channel Pressbook Automotive. Kalau kemarin, gue udah nyariin kalian mobil baru di bawah harga 200 juta. Sekarang, gue pengen marzum lagi untuk nyari mobil bekas di bawah 150 juta. Kebetulan, gue udah ada di Best Auto Center yang berlokasi di Paramount, Gadig Serpong. Kira-kira ada nggak ya mobil di bawah harga 150 juta di daerah sini? Yuk, langsung kita ke delar pertama. Delar pertama yang gue sambangi adalah Istana Jaya Motor, lokasinya di paling ujung. Kira-kira ada nggak ya mobil yang gue pengen? Langsung kita masuk. Halo, Mbak. Ya, cari. Raka Mbak dari Pressbook. Ya, cari mobil aku. Mbak, kira-kira dengan 150 juta, ada nggak sih mobil SUV bekas di sini di Istana Jaya Motor? Untuk saat ini kayaknya sih lagi kosong saya. Lagi kosong ya, Mbak? Paling di harga segitu sih saya ada LCGC paling malah. LCGC apa tuh, Mbak? Kayak Talia, gitu. Talia ya? Gimana tuh yang itu, Mbak? Talia di sebelah sana. Oh, gitu. Yuk, langsung lihat aja, Mbak. Oh, ini Mbak kaliannya ya? Iya. Nah, ini tipe apa nih, Mbak? Tipe G manual. Tipe G manual. Tahun berapa nih? Tahun 2017. Tahun 2017. Kilometer berapa nih, Mbak? Baru 9.000. 9.000? Wah, baru banget nih berarti ya. Nah, untuk kalian tipe G ini, Mbak. Masih ini berapa CC sih? 1.200. 1.200 ya. Terus pajaknya kira-kira berapa, Mbak? Ini dia murah, cuma paling di 2,5-an loh. 2,5. Nah, sekarang harganya berapa nih, Mbak? 1.110 aja. 1.10 juta ya? Oh, bisa nego dong? Masih. Masih bisa nego ya? Datang aja langsung ke sini ya? Siap. Asih. Kalau gitu. Mbak, selain ini ada nggak sih? Mobil kira-kira harga 150 atau lebih dikit gitu, Mbak? Lebih-lebih dikit paling ya. Iya. Mobil keluarga palingnya enak sih ini si Frid. Honda Frid ya? Oh, oh. Wah, banyak yang nyari tuh, Mbak. Langsung aja kita lihat. Langsung boleh. Nah, ini Frid ini, Mbak, banyak yang nyari banget nih mobilnya nih. Katanya sih mobilnya enak nih. Nah, untuk Frid ini tahun berapa nih, Mbak? 2013. 2013 ya? Iya, ini yang udah AC double ya. Tipe apa nih? PSD. PSD, yang paling tinggi tuh berarti ya? Iya, betul. Kilometernya berapa nih, Mbak? 77 ribuan. Ajaknya berapa sih? Mahal nggak sih mobil kayak gini? Di 3,5-an lah kurang lebih. 3,5 juta ya? 3,5 jutaan. Tergantung daerahnya juga dia. Oh gitu. Ini untuk plat B ya? Karena ini kebutuhan tangerang, jatuhnya agak murah. Gak murah, 3,5 jutaan ya. Dan ini genap ya? Genap, betul. Nah, di sini berapa jenis, Mbak? Kalau Frid? 1.500. 1.500. Transmisinya otomatik dong? Otomatik, betul. Oh, betul. Nah, harganya berapa nih? Rp165 aja. Rp165? Masih bisa nego ya? Wah, asik banget deh. Kalau gitu, selain Frid ini, mobil keluarga ada lagi nggak, Mbak? Paling saya adanya yang manual ya. Manual ya? Apa tuh? R3 paling. R3 ya? R3 di sebelah ya? Ya, ini sebelah. Oke, langsung lihat aja, Mbak. Nah, ini sejuknya R4 ya, Mbak? Salah, Mas. Salah ya? Nggak ada R4, R3. Oh, R3. Nah, ini tahun berapa nih, Mbak R3? Ini 2014. 2014. Oh, lumayan baru lah ya. Nah, untuk tipe apa nih, Mbak? Tipenya GL. Tipe GL. Oh, bukan GX ya? Bukan. Yang tengahnya ya? Masih di bawah. Transmisi? Manual. Transmisi manual. Kilometer? Sekitar Rp40 ribuan. Rp40 ribu. Nah, untuk pajaknya berapa sih, Mbak R3 ini? Di bawah Rp3 juta nih. Di bawah Rp3 juta ya? Udah, harganya betapa nih. Murah ini, cuma Rp122 aja. Rp122? Wah, asik banget nih buat nyari mobil di keluarga. Ini lega juga, buat keluarga juga enak. Asih double blower ya? Betul, udah. Asih double blower. Nah, Mbak, kalau mau beli di Stana Jayamotor, kelebihannya apa sih dibanding dengan lain? Ya, kita sih kasih jaminan. Kita kilometer asli, nggak kita puter-puter. Terus kita jamin nggak bekas nabrak juga. Kita kasih yang terbaik lah. Nah, Mbak, kalau peruntung Facebook mau datang ke sini, alamatnya dimana nih, Mbak? Ini di Bursa Mobil Paramon, Blok A3233, Base Auto Center, Gading Serpong. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Nani. Dan. Abis dari Stana Jayamotor, gue lah tunggu dealer kedua deh, yaitu Dinar Auto Car. Kira-kira di sini ada mobil apa aja ya? Yuk, langsung kita masuk. Siang kok. Siang. Halo. Ya. Siang handy. Kak, kok di luar kayaknya banyak mobil SUV ya? Iya. Nah, kira-kira ada nggak sih mobil SUV di bawah 150 juta? Di bawah 150 juta sih belum ada. Paling sekitar 170 juta sampai 180 juta ada. Nah, mobil apa tuh? Itu. Kita ada Innova di luar sama ada yang baru masuk nih, smart car. Di depan lagi? Boleh. Oh, ini aku, Kijang Innova yang harganya 150 jutaan ya? Iya, ini sekitar tahun 2011. Tahun 2011, tipe V ya? Otomatik. Otomatik. Kilometer masih Rp89.000. Udah ada di modifikasi belum sih? Modifikasi sih belum ada sih. Masuk paling kita cuma poles, standarin, rapiin. Innova-nya tipe V ya tadi ya? Nah, ini bensin apa diesel nih kok? Ini bensin? Bensin ya? Berapa cc? 2000 cc. 2000 cc. Nah, untuk pajaknya berapa nih mobil? Untuk pajaknya sekitar 4 jutaan. Kilometer? Kilometernya Rp89.000. Rp89.000. Oke, nah harganya berapa nih kok? Rp155. Rp155.000 sih cash-nya bukannya. Rp155.000 ya? Nah, masih bisa neko dong? Masih bisa neko banget. Masih bisa neko banget. Oke deh. Nah, selain mobil ini kok, ada lagi nggak sih rekomendasinya? Paling saya ada Mazda 2 kok nggak Civic. Tengah sana aja kok yuk? Oh, ini kok ya? Honda Civic-nya. Tahun berapa nih kok? Tahun 2013, ini yang 1800 cc. 1800 cc. Matic dong pastinya? Matic. Untuk tipenya tadi apa kok? Tipe yang 1800 cc. 1800 cc ya? Untuk pajaknya berapa nih kok sedan? Pajaknya sekitar 5 jutaan. Oh, 5 jutaan. Pajak sedan memang agak mahal ya? Agak mahal pasti sedan. Kilometernya berapa nih kok? Kilometernya sekitar 80.000 yang ini. Harganya berapa nih? Kita buka 185 cc. 185 cc. Masih nego ya? Oke deh, bisa goyang-goyang dikit tuh ya. Siap. Bisa kesini ya. Nah, selain Civic nih kok, tadi ini ngung Mazda 2. Di mana tuh unitnya kok? Ada di sana tuh Mazda 2. Oh, di sana ya? Yuk, datang selesai. Boleh. Oh, ini kok Mazda 2-nya ya? Iya, ini Mazda 2-nya. Yang show red lagi nih. Yang show red, bener. Nah, ini tipe apa kok? Tipe GT kebetulan paling tinggi. Tipe GT juga yang paling tinggi. Tahun berapa nih kok? Tahun 2015 yang ini. Tahun 2015. Transmisi otomatis dong Mazda ya? Transmisi otomatis. Nah, pajaknya berapa nih kok? Pajaknya sekitar 3 jutaan yang ini. 3 juta ya? Nah, harganya berapa nih kok? Harganya gua buka sih 185 cc juga. 185 cc ya? Wah. Nah, ini masih standar juga ya? Masih standar semua. Belum dimodifikasi ya? Belum dimodifikasi apa dulu? Gak ada kayak bermasalah lah ya? Gak ada, gak ada. Aman siap pakai pokoknya. Mantap. Oke. Oh, sebelah tuh gua lihat ada mobil smart ya? Iya. Bisa lihat ya kok? Bisa, boleh. Nah, ini mobil yang dari tadi menarik perhatian nih kok. Ini smart itu mobil apa sih kok? Smart ini mobil dari keluargan Mercy. Oh, dari keluargan Mercy ya. Smart car 4-2. Ini kebetulan mobil coupe yang memang didesain buat 2 orang doang. Buat 2 orang aja nih. Iya, yang paling mungil banget nih kok. Bener. Nah, ini harganya berapa nih kok? Harganya gua buka sekitar 180 juta. 180 juta, berapa cc sih mobil kecil gini kok? 1000 cc, mesinnya ada di belakang. Mesinnya ada di belakang. Empat silinder ya kok? Empat silinder. Empat silinder. Nah, pajaknya berapa nih? Pemahal nggak sih? Pajaknya sekitar 5 jutaan ini. Oh, 5 jutaan. Oh, nggak mahal ya? Lumayan. Nah, aku penasaran banget nih. Gue pengen lihat ke dalam. Boleh nggak? Boleh, silahkan. Nah, kok setelah tadi udah masuk smart nih. Sebenernya beli mobil di dinar tuh ada kelebihan apa sih kok? Kita pasti garansi selalu untuk di mesin, terus kaki-kaki. Tidak bekas banjir, tidak bekas tabrak. Itu paling penting. Oh gitu ya? Jadi bener-bener mobil yang udah siap pakai. Bener. Terakhir nih, kalau penonton Pressbook mau datang ke sini, alamatnya di mana tuh? Alamatnya kita ada di Gading Serpong, di Best Auto Center, Blok A No. 10. Banten. Terus kalau beli mobil di sini, bisa cash dan kredit dong? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Ada promo-promo nggak sih kok? Promo paling datang aja langsung pas kita. Datang langsung ya. Pasti harga terbaik ya. Harga terbaik dan lo boleh coba unitnya deh. Oke deh kalau gitu. Thank you banget kok. Thank you, siap. Dealer terakhir yang gue sambangi adalah Selamet Mobilindo. Di depan nih gue lihat ada Nissan Juke sama Nissan Mars. Dan kayaknya harganya udah mulai murah nih. Yuk langsung kita masuk, gue tanya harganya. Silahkan, silahkan. Kok, saya mau nyari mobil SUV di bawah harga 150 juta. Terus di depan kalian lihat ada Nissan Juke tuh. Boleh lihat unitnya nggak kok? Silahkan, silahkan. Oh ini kok Nissan Juke-nya ya? Ini tipe apa nih kok? Ini RX ya. Tipe RX ya? Tipe yang tertinggi 2011. Transmisinya otomatis ya kok? Otomatis. Otomatis. Size-nya berapa sih Nissan Juke ini kok? Ini 1.500. Ini pajaknya berapa sih? Sekitar 3 jutaan. Harganya berapa nih kok? Kalau ini kita buka 120. 120 ya? Masih bisa negok nggak tuh? Gampang deh. Datang ke sini aja langsung ya. Kita tinggal hitungan di dalam. Selain ini, di samping ini ada Nissan Mars nih kok. Ini berapa harganya nih? Kalau ini kita sih buka 85. 85 juta ya? Ya. Ini tipe yang mana nih kok? Ini XS. Ini yang berapa sih sih kok? Ini 1.200. Oh, 1.200 nya ya. Nah, kilometer berapa nih? Ini kilometer sekitar 80 ribuan. Nah, pajaknya berapa nih kok? Untuk city car seperti ini. Pajak ini sekitar 192 jutaan lah. Wah, lebih murah daripada Nissan. Iya, iya. Nah, terus tadi kok sambil lewat ada Datsun Modif tuh kok. Di dalam tuh kok ya. Kalau itu Datsun... Langsung ke dalam aja ya kok ya? Oke, kita lihat aja yuk. Oke kok. Ini Datsun Go ya kok? Ya, betul. Datsun Go tipe apa nih kok? Ini Go Plus. Oh, Go Plus. Berarti yang tujuh penumpang ya? Iya, betul. Wah, udah dipodifikasi nih kok ya. Ini tahun berapa kok? Ini 2014. 2014? Mobil baru ya. Kilometer berapa nih kok? 6.000. Kilometer 6.000 ya. Karena ini memang mobil kita dapet juga beda dengan yang di pasaran ya kondisinya ya. Nah, untuk mesinnya kok berapa size ini kok? Ini 1.200. Terus kalau modifikasi mesin nggak ada ya? Nggak ada. Ini tampilan aja ya? Kalau punya tampilan aja. Spelek, spoiler, dan pakai air sus ya. Tuh. Nah, pajaknya berapa sih kok mobil seperti ini? Ini pajaknya sekitar 1,5-an ya. 1,5 juta ya. Terjangkau nih. Mesin sehat ya kok ya? Mesin sehat pasti. Kalau kita, untungnya kita bawa ke bengkel dulu, kita periksa dulu kondisinya. Setelah selesai baru kita show the show. Oke, terakhir nih kok, harganya berapa nih untuk datang? Ini kita buka murah. 90 juta aja. 90 juta? Nego. Nego dong pasti. Langsung datang aja nih. Nah kok, kalau penonton Pricebook mau datang ke sini nih kok. Selamat Mobil Indo, alamatnya gimana sih? Ini lokasi kita ada di Paramount. Best Auto Paramount. Blok A no. 70. Blok A no. 70 ya? Kalau mengenai promo-promo pastinya kita ada. Pasti ada ya? Tapi untuk lebih enaknya, silahkan datang ke sini. Ini kalau serius, kita hitung-hitungan sampai deal di dalam. Asik. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak kok. Oke, sama-sama. Saya langsung lanjut ya kok. Oke. Oke. Nah, jadi gimana menurut lo? Kira-kira harga mobil di daerah Gari Sepong ini bagus-bagus nggak sih? Atau lo berminat beli salah satunya? Tulis di kolom komentar di bawah. Thank you banget ya. Buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel Pricebook Automotive. Gue Raka pamit, lanjut Jaring Mobil. Thank you. Terima kasih.